itu karena salah satunya Bro juga, ini dia saya juga terinspirasi dari Bro Nies juga karena saya terpikir bahwa salah satunya hal-hal Papua itu sangat indah tapi orang di luar sana itu tidak tahu Papua itu seperti apa oke guys, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di sini kita punya kesempatan yang sangat-sangat luar biasa welcome Bro, apa kabar nih? oke ya, kabar baik sekali oh jangan lupa ini, ini identitas men kita bisa call kumbi ya kumbi, jadi guys kalau gini ketung suku Dhani dan bilang kumbi ya jadi satu kesempatan yang sangat luar biasa guys ya semuanya teman-teman yang selalu ikut sub channel YouTube Yes, tabung di channel YouTube ini nah hari ini tuh punya cerita-cerita sedikit kenapa bong saya yang di samping ini bong saya ini dulu waktu SMA tuh kagak kelas saya jadi memang kaya kakak pramuka iya kakak pramuka iya kakak pramuka terus ternyata strap banyak sekali kaya kendor itu singkat cerita nanti kalau kalian mau tahu tinggal kunjungi di dapur channel itu ya iya iya Pace Mas Pace Mas Pace Mas Pace, oke jadi teman-teman Bung, mungkin hari ini anak muda hari ini kan memang kadang minder dengan aktivitas kita seperti dunia YouTube macam bang sudah di kuning di bagian podcast gitu mungkin kenapa kakak bisa terjun ke sini untuk podcast hal apa yang memotivasi kakak? oke terima kasih atas petanya yang sangat luar biasa ee sebetulnya itu saya bukan youtuber ya wow tapi beliau ini ini yang youtuber paling sukses kalau menurut saya ya karena subscribenya sama viewersnya tuh wow sangat banyak sangat banyak saya sampai bilang wow percaya tidak saya itu salah kenapa sampai saya baru saja ini berapa bulan saya terjun di YouTube channel YouTube saya itu yang tadi iya buat di podcast iya teman-teman mungkin bisa kunjungi juga iya itu karena salah satunya bro juga ini dia saya juga terinspirasi dari inspirasi terima kasih brownies juga terima kasih karena saya terpikir bahwa salah satunya hal-hal eh Papua itu sangat indah tapi orang di luar sana itu tidak tahu Papua itu seperti apa betul mereka judge by the news mungkin orang-orang TV-TV nasional kita harus ngakui itu bahwa mereka kabarkan informasi yang waks banyak banyak yang waks iya betul makanya dari situ saya berpikir mungkin wah ini bagus dan juga saya suka di media ya jadi mungkin fashion juga makanya luar biasa berarti kita harus terus ini kita bisa apa bikin satu gebrakan anak-anak muda mendang teman-teman yang punya channel youtube yang sudah banyak artis-artis Papua mungkin kita bisa datangin orang untuk cerita-cerita bisa itu kalau bung ada waktu ya mungkin bung sebentaranya bung posisinya dimana di Jayapura atau dimana ini kalau saya sekarang stay di Jakarta wow bro yang di Jakarta bisa tinggal mampir ke channelnya ya oh iya betul saya itu ada studio jadi teman-teman mungkin bisa kalau pengen cerita jumpa waktu itu bisa langsung ke studio saya betul betul ada di daerah tanggerang wow teman-teman best day itu wow disitu ada studio tinggal teman-teman bisa komen di bawah saja pas posisi lagi di Jakarta ya betul 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 nanti bisa main-main di rumah saya oke saya punya studio sendiri tuntuk luar biasa nanti kalau saya ke Jakarta juga bisa podcast disana boleh siapa saja sama lah undang semua orang kalau ingin karena menurut saya ini media gratis kita bisa memperkenalkan kita bisa berdebat kita bisa mengucapkan segala sesuatu di media itu makanya saya setuju bro dengan kamu ya hal ini kan memang sangat-sangat-sangat memang kalau dunia sekarang memang anak muda hari ini memang dituntut seperti gini nah apa terus bang candy hal apa yang bang candy mau buat selain tekuni channel youtube hal apa yang bang candy mau angkat di channel youtube bang candy saya sih kayak basic saya mulai dari youtube channel saya itu lebih kepada education ya terus ee mem meningkat memperkenalkan sesuatu yang belum ada di Papua itu bukan hanya Papua sih banyak yang ter belum ter cover oleh media-media besar atau teman-teman misalnya teman-teman Papua teman-teman karena saya punya itu kan mas pace iya mas pace itu juga punya ceritanya juga sih kenapa ada mas ada mas terus ada pace itu kenapa mungkin bisa ceritakan ke teman-teman youtube disana nanti saya cerita itu ya iya terlebih sebelum itu yang tadi saya melanjutkan tadi bahwa kenapa saya apa saya lebih arah kayak motivasi karena saya berpikir hidup harus berguna bagi orang lain setuju men jadi saya asist lebih kepada kayak oke follow the fashion iya like i'm the person i will die someday so i follow my fashion iya at least somebody look at me someone and they will be interested and do something great kayak begitu nah itu yang mungkin menurut saya lebih baik saya jadi berkat bagi orang lain makanya kalau dari youtube channel saya saya bisa memberikan informasi yang baru kayak orang lain orang lain bisa mempelajari itu sangat berharga banget buat saya oke nah selanjutnya yang tadi ya kenapa mas pace iya mas pace oke pasti banyak yang ee bertanya kok kenapa mas pace iya mas itu jawa iya jawa iya jawa mas pace mas pace terus ee pace itu papua iya makanya saya berpikir indonesia itu kita itu dari sawan sampai merauke betul maka youtube channel saya itu saya tidak hanya fokus ke papua betul tidak hanya fokus ke orang-orang saya apa yang saya mau bahas betul tapi saya merangkul semua jadi kita bahas papua itu ee papua itu mkri dan kita semua itu bicara sesuatu itu jangan pandang orang jakarta pandang orang papua itu beda iya karena kita sama-sama dalam mkri dan kita sama-sama dari sawan sampai merauke itu itu sih sebenarnya saya mau cerita sesuatu wow luar biasa sekali saya sangat ee terus saya penasaran lu sekarang di Jakarta itu kuliahnya kampus apa saya kebetulan di Jakarta itu ada kerja lah ada kerjaan oh kerja guys sedikit latih di tahun lalu ini juga selain kerja saya ada kuliah juga sambil S2 di SAWKB wow luar biasa sekarang saya lagi susun juga tesis wow semoga cepat selesai berharap sih begitu tapi susah timbanginya susah kemarin saya juga kuliah kan ada kuliah lain juga kan ada dua jurusan berbeda saya ambil jadi makanya berat sih tapi ya kalau dipikir berat cuma dijalani jadi ya sekarang sudah aman oke guys teman-teman semuanya ini satu obrolan yang sangat luar biasa mungkin ee bersama Mas Pace dan saya Niestabuni dan di sini mungkin ke Kendi atau Mas Pace di sini mungkin bisa kasih tau pesan-pesan buat anak-anak muda seluruh Indonesia seperti apa mungkin bungkus kalau teman saya bilang tuh begini ya kalau mau jadi orang kalau mau lihat banyak jangan main di lingkungan main jauh betul kayak get out from your safety zone atau keluar dari zona nyaman ya betul setuju kalau kita tidak pernah berfikir tidak pernah mau keluar dari lingkungan kita ya sampai kapanpun tidak akan pernah jadi apapun yang kita inginkan tidak akan pernah kalau kau takut mencoba tidak akan pernah tahu wow jadi kalau pesan saya sih harus mencoba sesuatu yang di luar sana menurut kamu sangat susah atau itu menakutkan itu yang kamu coba kalau kamu coba ke situ bisa melewati kamu lihat hasilnya luar biasa hasilnya luar biasa wow jadi teman-teman kakak Kendi ini satu pemuda yang sangat luar biasa buat Tung semua bercerita tentang orang Papua negara kesatuan Republik Indonesia melalui channel Youtube kita dan kita kalau multi multi kultur ya kalau kita bilang Indonesia jadi teman-teman Jakarta di sana yang nonton Tung Pu channel Youtube mungkin jangan lupa like komen terus dukung terus Tung Pu cerita-cerita anak muda Papua yang sedikit menginspirasi sedikit menyebalkan kalian juga kalau kita frontal-frontal hahaha memang harus begitu iya jadi buat teman-teman semuanya mungkin bisa subscribe channel Youtube-nya Bang Mas Pace Mas Pace Wandik Channel ya sebetulnya saya punya dua oke dua satu itu Kandis Wandik itu itu personal personal ya tapi kalau Wandik Podcast itu memang benar-benar fokus untuk menceritakan motivasi lah misalnya siapapun yang ingin bercerita curhat atau ingin sampaikan sesuatu tapi tidak punya media untuk menyampaikan ah itu tempatnya itu sih oke luar biasa dari ending cerita ini mungkin satu kata-kata kunci dari Mas Kendi membagikan ke semua teman-teman yang sedang nonton apa apa ya kalau saya sih bilangnya begini nothing impossible as long as we wanna try tidak ada yang mustahil selama kita ingin mencoba just a the process never comment the result proses tidak pernah mengacuakan hasil tak fokus dan kita terus mengerjakan apa yang kita kerjakan pasti akan berhasil wow luar biasa sekali teman-teman semuanya disana sudah nonton-tonton channel youtube video ini bersama Mas Pace Mas Pace terimakasih lagi oke terimakasih sudah ngobrol teman-teman terus dukung Tung Pucerita ya disana kunjungi teman depo channel juga dan sub channel juga karena Tung semua cara cerita untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia lebih khususnya kita bercerita Papua melalui channel youtube orang semuanya God bless kamu semua yang nonton disana bersama saya Nies dan Mas Wandi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax